assalamualaikum semuanya di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat yogurt hanya 2 bahan karena di pasaran sana yogurt ini sangat mahal banget jadi di kesempatan kali ini aku bakalan buatin tutorialnya buat kalian yang udah penasaran stay tune terus sebelum kita lanjut ke tutorialnya buat temen-temen yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa bingkat tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kita tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak jadi bahan yang aku butuhkan disini ada susu UHT aku pakai yang full cream sama yogurt gampang banget ya temen-temen bahan-bahannya ini aku pinggirin dulu lanjut disini aku udah siapin panci aku bakalan masukin susu full creamnya ya temen-temen ini tuh walaupun gak pakai full cream juga gak apa-apa pakai yang biasa aja aku pakai yang full cream itu biar dia tuh lebih creamy lagi ini aku tuh aku pakai 1 botol atau 1 kotak seperti ini 900 ml ya temen-temen setelah susunya masuk kita bisa langsung masak masak pakai api kecil aja ini tuh jangan sampai mendidih ya temen-temen jadi kita masak sampai dia tuh kayak anget-anget kuku aja jadi jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin dan untuk masak susunya ini jangan terlalu banyak diaduk ya temen-temen jadi kayak kita aduk tuh seperlunya aja menurut temen-temen kayak panasnya biar merata diaduk sesebentar aja gak apa-apa ya temen-temen tapi jangan terlalu diaduk-aduk terus dan tuh ngaduknya itu pelan-pelan aja seperti di video dan untuk ngetesnya kalau temen-temen punya alat tes buat panas gitu pakai itu juga gak apa-apa cuman karena aku gak punya aku pakai tangan ya temen-temen jadi aku coba kayak gini kalau menurut aku ini tuh udah gak berasa apa-apa berarti suhu tubuhnya tuh hampir sama kayak aku jadi langsung aja aku angkat seperti ini jika udah diangkat seperti ini kita bisa langsung tambahin ini aku ngomongnya biang aja ya temen-temen soalnya tuh ini bibitnya dari yogurt itu soalnya kan yogurt itu kayak bakteri yang mengembang aku gak ngerti sih bakteri apa cuman kalau aku baca-baca itu katanya yogurt itu kayak ada bakteri yang bisa berkembang gitu loh temen-temen jadi disini aku bakalan kasih 2 sendok yogurt aja seperti ini jadi sebenarnya judulnya tuh bisa kayak kita tuh melipat-gandakan si yogurtnya ini jadi kita punya sekap kecil ini terus dilipat-gandakan jadi 1 liter gitu ini tuh di cupnya tuh masih banyak banget temen-temen jadi tuh ini bisa 2 kali pakai gitu tuh ini masih banyak banget ya temen-temen jadi langsung aja aku pinggirin dan untuk adonannya ini aku bakalan puter pelan-pelan masuk aku aku bakalan aduk pelan-pelan seperti ini aja sampai dia merata setelah merata kita bisa langsung taruh di tempat tertutup buat temen-temen yang gak paham tentang aku buat yogurt ini kalian tuh bisa langsung cari-cari artikel atau youtube tentang penjelasan yogurt gitu kenapa bisa jadi banyak kayak gini aku tuh sebenarnya mau jelasin bingung juga gitu loh temen-temen soalnya aku gak terlalu paham sih sama bakteri yang terkandung dalam yogurt ini jadi tanpa panjang lebar gitu langsung aja yogurt yang aku buat ini aku taruh di poch ini kayak tempat yang kayak kedap udara gitu loh temen-temen jadi kalau untuk penyimpanannya ini sesuai selera masing-masing mau ditaruh di tremos boleh taruh di bento juga boleh asalkan kedap udara ya temen-temen disini biar lebih kayak kedap udara gitu aku bakalan press lagi ini tuh kayak semacam press-pressan ini gitu loh apa plastik gitu loh temen-temen kalau temen-temen gak punya juga gak apa-apa cuman karena aku pengen lebih kedap udara lagi jadi aku press dua kali seperti ini biar lebih aman gitu ya temen-temen dan setelah aku press aku bakalan diamin 24 jam kurang lebih setelah 24 jam ini dihasilnya ini langsung aja aku buka seperti ini ya temen-temen cukup segini aja tutorialku kali ini semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian buat kalian yang suka sama video aku kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke temen-temen kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya ini langsung aja aku tes teksturnya tuh bener-bener kental banget ya temen-temen ini tuh gak terlalu jelas banget sorry banget tuh kalian bisa lihat di video ini tuh gak gak jelas gitu tapi sebenernya ini tuh bener-bener kental kayak nutrijel yang belum jadi tuh temen-temen tau gak sih kalau kita buat nutrijel terus dia kayak setengah beku gitu hasilnya tuh sama persis kayak itu tuh buat temen-temen yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa menyingkat tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-an video terbaru dari kita setiap harinya tanpa berlama-lama aku langsung aja cobain ini ya temen-temen aku bakalan ngetes rasanya tuh sama atau enggak seperti yang pertama itu ini tuh lain gitu aku buatnya jadi kayak gak ada rasa jadi ini langsung aja aku cobain bismillahirrahmanirrahim rasanya ini tuh menurut aku seger banget kayak kalian tau susu yaku gak sih rasanya tuh beti kayak gitu menurut aku temen-temen jadi kalian langsung aja cobain ya temen-temen terima kasih banyak buat temen-temen yang udah menonton video aku sampai habis see you ya di next video thank you thank you thank you